Terkait penetapan harga jual minyak goreng sebesar 14.000 rupiah per liter, Disperindakop UMKM Kabupaten Bangka Tengah memastikan toko ritel di daerahnya telah menjual minyak goreng sesuai ketetapan pemerintah. Namun untuk toko kecil, belum bisa menyesuaikan harga tersebut karena harga modal saat membeli minyak goreng masih tinggi. Para pedagang mengaku akan merugi jika menjual dengan harga 14.000 rupiah. Kepala Disperindakop UMKM Bangka Tengah Ali Imron mengatakan pihaknya akan memberikan waktu kepada toko-toko kecil untuk menyesuaikan harga seiring dengan terbatasnya stok minyak goreng yang dijual dengan harga modal tinggi. Ini sudah kami datangi untuk menerapkan harga itu. Dan ini saat ini dia lagi dengan Disperindakop menyatukan harga supaya satu harga 14.000 rupiah. Itu yang jadi kendala adalah warung-warung atau pasar-pasar kecil. Ini karena modalnya sudah modal besar, dari awal sudah mahal. Nah sekarang tidak mungkin lah dia jual harga itu rugi. Ini kami pun masih minta di tunjuk bagaimana menyiasati harga dari para paruh. Nah mungkin dalam waktu dekat kami saat kami terutama koordinasi dengan beberapa rupiah mudah-mudahan ada operasi pasar. Diharapkan minyak goreng dapat dijual satu harga mulai dari toko ritel hingga toko kecil sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan minyak gorengnya. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.